Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gue nanang disini tentunya masih di channel teknogadget ofisial oke let's go oke coy di video kali ini saya akan mereview kembali konfig terbaru dari giga mlmc 8.4 by hasli yaitu konfig marona seperti biasa kalian harus simak video ini hingga selesai karena di dalam video ini terdapat fastport atau kata sandi untuk membuka file ekstra konfignya dan seperti biasa pula sebelum saya mereviewnya saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi gigam dan pemasangan konfignya tutorial ini ditujukan untuk pemula saja ya coy oke baiklah sebelum kita ke tutorialnya jangan lupa kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih untuk waktunya langsung saja kita ke tutorialnya let's go oke coy seperti biasa langkah awalnya itu kalian harus cek terlebih dahulu apakah device yang kalian gunakan itu sudah support untuk menginstall aplikasi gigam atau belum cara ceknya kalian bisa download aplikasi manual kamera compatibility yang seperti ini kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di playstore oke langsung saja kita buka aplikasinya oke setelah itu langsung saja kalian klik start disini maka dia akan memproses dan kita tunggu hasilnya nah jika hasilnya hijau semua seperti ini berarti device kalian itu sudah bisa untuk menginstall aplikasi gigam namun apabila diantara yang hijau ini salah satunya ada yang silang merah berarti device kalian itu belum bisa untuk menginstall aplikasi gigam kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya oke baiklah jika kalian sudah memastikan device kalian itu sudah support untuk menginstall aplikasi gigam langkah selanjutnya kalian tinggal download bahan-bahannya seperti aplikasi gigam itu sendiri dan config marona by technogadget official kedua file ini kalian bisa download di kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah video ini dan disana juga ada 2 versi untuk gigamnya saya letakkan 2 link yaitu versi R17 dan R18 tinggal kalian pilih saja salah satunya oke langsung saja kita memasuki step pertama yaitu kita install terlebih dahulu aplikasi gigamnya oke kita install disini cuy nah karena disini saya sudah menginstallnya jadi saya tekan battle saja dan langsung saja kita buka aplikasi gigamnya oke kita buka nah untuk memunculkan config kalian harus membuat folder confignya terlebih dahulu dengan cara kalian tekan tandapan yang ada di kiri atas ini lalu kalian tekan mode setting oke setelah itu kalian pilih config setting lalu pilih save setting dan ketikan saja disini bacaannya bebas terserah ya untuk bacaannya pun mau apapun juga bisa ini tujuannya untuk memancing folder config dari gigam LMC ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal hp kalian di folder itulah nantinya kita akan menaruh file config tersebut oke baiklah jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini langsung saja kalian tekan yes oke setelah itu kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi gigamnya dan masuk kembali ke aplikasi zrshipper untuk mengekstra confignya oke ini dia confignya marona by technogadget official kita tekan lalu pilih extract disini lalu kita masukkan password yang ada di dalam video ini oke kita masukkan dulu passwordnya nah seperti ini setelah itu kita tekan ok oke untuk passwordnya sendiri nanti akan muncul di sudut kiri atas video ditandai dengan bunyi bell ya maka kalian harus simak video ini dengan baik dan jangan skip-skip agar lebih mudah mendapatkan password confignya oke ini dia confignya ada 3 file disini dan 3 format yaitu untuk pertama format auto untuk kedua format jpg dan yang ketiga yuk tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing jika level kamera 2 api di device kalian itu level 3 kalian bisa memakai format yang yuk ataupun yang auto dan jika level kamera 2 api di device kalian itu level full kalian bisa memakai format yang jpg untuk cara cek level kamera 2 api di device kalian level 3 atau level full Kalian bisa menggunakan aplikasi kamera 2 proof yang seperti ini Bisa kalian download di playstore juga Oke langsung saja kita buka untuk mengeceknya Nah langsung terdetek di device saya itu level kamera 2 apinya level 3 Level 3 ini tercentang hijau ya cuy Jika pool tercentang hijau maka kalian harus memakai format yang jpg Oke baiklah kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya Baiklah sekarang kita kembali lagi ke aplikasi CR Shipper Untuk memindahkan ketiga config ini Untuk memindahkan ketiganya sekaligus Kalian tinggal tap saja di bagian filenya ini atau logo filenya seperti ini Oke setelah itu kalian tekan icon kotak yang ada di kanan atas ini Lalu pilih potong Oke setelah itu kalian tekan yang atas ini Lalu pilih memori perangkat Setelah itu kalian cari folder lmc8.4 Oke ini dia foldernya lmc8.4 kita masuk Setelah itu kalian bisa pasti confignya di dalam sini Oke jika sudah kalian bisa masuk kembali ke aplikasi gcam lmc nya Nah untuk memunculkan config kalian tinggal ketuk saja dua kali di bagian yang hitam ini ya cuy Oke kita ketuk dua kali Nah maka file config sudah muncul Dan langsung saja kita cari confignya Dan format kita pakai yang sesuai dengan level kamera 2 api kita tadi Oke karena kita sudah cek level kamera 2 api di device saya itu level 3 tadi Jadi saya memakai format yang yuk Oke ini dia cuy confignya Marona yuk by Techno Gadget Official Langsung saja kita tekan import Oke cuy config sudah berhasil terpasang Dan langsung saja saatnya kita review Let's go Oke cuy untuk review pertama kita main di mode kamera Dan mode laikanya kita aktifkan Supaya tune nya lebih jelas ya cuy Karena kita review di sore hari Oke bisa kalian lihat disini untuk previewnya Sangat gelap Sudah tidak ada lagi untuk warna awannya Dan kita tunggu hasilnya seperti apa Hasil jepretan kita Oke kita tunggu proses HDR nya hingga selesai Oke cuy proses selesai Dan kurang lebih seperti ini hasilnya Nah bener-bener keren sekali Padahal kondisi awalnya itu bener-bener sedikit gelap Dan kurang pencahayaan matahari ya cuy Karena sore dan warna langitnya pun tidak ada Namun setelah kita jepret Hasil fotonya itu bener-bener tajam banget ya cuy Tajam cerah dan warnanya itu lebih ngangkat lagi Dan detail yang dihasilkan pun disini cukup keren sekali ya Dan HDR nya pun cukup luas sekali Oke sekarang kita coba lagi Dengan posisi ke bawah seperti ini Langsung saja kita shoot Dan baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai Oke cuy kita tunggu prosesnya Oke proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya Nah keren sekali untuk preview nya Dan bener-bener keren sekali untuk hasil gambarnya Jernih tajam dan detail Walaupun kita sudah zoom seperti ini namun detailnya itu masih terasa banget ya Detailnya itu bener-bener keren sekali Dan untuk warna hijau yang dihasilkan disini pun tidak terlalu oversaturasi ya cuy Oke baiklah kurang lebih seperti ini hasil config Marona by Techno Gadget Official Sekarang kita coba di mode portrait nya Oke kita kembali terlebih dahulu cuy Dan langsung saja kita geser ke mode portrait Oke sekarang kita sudah berada di mode portrait dan ini dia rincihannya Kita ubah akar rasio 16 banding 9 Dan langsung saja kita shoot seperti ini Oke baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai Oke cuy proses selesai Dan kurang lebih seperti ini hasilnya Nah bener-bener keren sekali Walaupun sudah minim pencahayaan di sore hari ini Namun kualitas gambarnya masih bener-bener detail dan tajam ya cuy Dan untuk bokeh yang dihasilkan disini pun cukup rapi dan smooth Untuk rona kulit pun sangat baik ya Tidak oper dan tidak merah juga Oke baiklah kurang lebih seperti ini hasil config Marona di mode portrait Oke baiklah kita coba lagi sekarang masih di mode portrait ya joy Oke kita kembali terlebih dahulu Dan langsung saja kita coba dengan berdiri Oke ini dia rinciannya masih sama Oke kita shoot sedikit agak ke bawah seperti ini Dan langsung saja kita shoot Oke baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai Oke joy proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya Wow bener-bener keren sekali Bokeh yang dihasilkan itu masih konsisten dan rapi banget ya joy Untuk kualitas gambarnya pun masih cerah Dan untuk warnanya pun masih ngangkat Padahal tadi pas preview pertamanya itu bener-bener minim banget untuk pencahayaan Dan warnanya itu bener-bener sudah gelap ya joy Namun setelah kita jepret hasil fotonya itu lebih berwarna Oke sekarang kita coba di kamera ultrawide nya joy Oke sekarang kita sudah berada di kamera ultrawide Dan langsung saja kita geser ke mode portrait Dan langsung saja kita coba kita shoot tanpa kita zoom Dan kita tunggu proses HDR nya hingga selesai Oke joy proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya Finally ini hasil dari config marona by techno gadget official di mode portrait di lensa ultrawide Bener-bener konsisten untuk bokeh nya ya detail rapi dan tajam Dan untuk kualitas gambarnya pun bener-bener keren sekali Walaupun kamera ultrawide saya itu beresolusi 8MP Namun kualitas gambar yang dihasilkan disini tidak jauh beda dengan main kameranya yang 64MP Oke baiklah joy kurang lebih seperti ini hasil config marona by techno gadget official Baiklah mungkin cukup sampai disini review config terbaru dari saya di Gicam LMC 8.4 by Hasli Buat kalian yang baru saja menonton video ini jangan lupa kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini Saya akhiri video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax